selamat menikmati setelah mendidih lalu diangkat dan kita masukkan fruit acidnya, biar makin seger nah, kalau sudah kita masukkan ke dalam wadah kotak cetakan seperti ini, kita biarkan dingin dan mengeras, setelah itu kita potong potong persegi nah, seperti ini kalau sudah kita sisihkan ya teman-teman nah, sekarang kita siapkan bahan-bahannya dulu ya teman-teman, nah disini ada mangga, mangga rum manis, selalu jel yang tadi, ada mayonaise lalu ada yogurt, ini ada yang kental dan ada juga yang cair, susu kental manis, lalu ini pake nata de kuku ini aku pake yang slice pake yang kotak juga bisa ya, dan toppingnya dikasih keju cheddar pertama kita buat sausnya dulu, kita masukkan mayonaise, disini aku pake merek mamasuka, biasa aku pake maestro tapi teman-teman pake merek lain juga boleh nah, disini yogurtnya aku gak pake yang kental, karena aku pengen kuahnya gak banyak, jadi aku pake chimori yang cair ya nah, kalau teman-teman gak nemu rasa mangga bisa juga pake rasa plain ya nah, lalu kita masukkan kental manisnya sebanyak 2 sachet menurutku ini manisnya udah pas tapi kalau teman-teman ngerasa kurang manis bisa ditambahin lagi kental manisnya ya setelah itu kita aduk-aduk sampai rata ya teman-teman jadi ini tuh sausnya gak kental banget dan gak cair banget seperti ini kira-kira nah, setelah itu kita masukkan bahan isiannya kita masukkan jelly, terus buah manganya nah, teman-teman bisa pake 2 kali lipat resep ini untuk isiannya karena sausnya ini banyak banget tapi aku suka saus yang banyak seperti ini tapi kalau teman-teman pengen banyak isinya bisa ditambah ya nah, lalu kita masukkan nata de coco hampir lupa ini nata de coco nya dan kita aduk sampai rata udah gini aja, simple jangan lupa dimasukkan kukas dulu ya teman-teman sebelum disajikan nah, seperti ini kira-kira ya ini rasanya enak banget apalagi kalau udah dimasukkan kulkas tuh rasa sausnya tuh jadi lebih mangga lagi dan wangi banget dan tara jadi deh mango jelly saladnya nah, teman-teman ini juga bisa dibuat ide bisnis buat kalian ya, gampang banget kan caranya tinggal masuk-masukin dan aduk-aduk ini aku pake wadah 150 ml jadi jualnya gak terlalu mahal ya teman-teman karena disini juga lagi masih mangga jadi sekarang mangga itu harganya murah-murah banget nah, ini tutupnya kayak gini dan ada juga kemasan yang 100 ml seperti ini ini aku makan sekap kecil ini aja juga udah kenyang loh teman-teman nah, kita taburkan keju dan toppingnya biar menarik udah deh tuh, kalau kalian pengen jualan yang besar juga bisa pake wadah ini pake tin wall yang ukuran 500 ml ya teman-teman jadi resep ini udah aku share duluan di instagram dan alhamdulillah responnya bagus banget banyak teman-teman yang rekuk dan pada suka dengan resep ini dan salah satunya yang merekuk adalah uminya akabila yaitu channel youtube-nya dari dapur akabila nah, teman-teman kalau mau jualan pake resep ini atau resep yang sudah dimodifikasi umi bisa langsung kesana dan nanti teman-teman dapat template-nya jadi teman-teman youtube yang belum coba silahkan dicoba ya oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe buat yang belum ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati